kalau yang TMO for IDX yang untuk pertama-tama kalau kita perhatikan TMO for IDX ini betulnya sama apakah sama dengan apakah perlu install lagi yang sebelumnya sudah punya TMO for US market apakah perlu install lagi? tidak perlu tidak perlu install lagi tapi ke depannya yang dari tiara yang Anda yang nanti akan selama ini kan pakai tiara nanti akan saya migrasi semua ke migrasi semua ke TMO ini ke TMO IDX ini nanti kalau misalnya Anda sudah siap dan sebagainya baru yang tiaranya tersebut saya matikan jadi di sini kalau misalnya kita perhatikan dulu yang untuk apakah sama enggak antara tiara dengan tiara dengan TMO for IDX ada beberapa yang agak berbeda di tiara sama yang di di tiara sama yang di di market untuk TMO for IDX agak berbeda ini kita contoh aja misalnya komposit nah ini komposit kan ada ini editable nah tiara seperti ini kalau tiara ini kita harus tekan nih tekan lama kalau kita lepas jadi begini dia kita jadi enggak tahu kemudian kalau di tiara ini kemudian kalau saya tanya dari tahun 2012 performanya tiara ini performanya komposit itu gimana sih? ini enggak bisa enggak ada salah satu yang agak menjadi tantangan buat saya adalah mengembangkan teori teori yang untuk yang saya ingin ke dalam ke dalam Android itu tantangannya sangat besar nah kemudian yang agak berubah itu adalah ini yang magentanya magentanya ini agak berbeda jadi kalau Anda tanyakan doko berbeda ya antara tiara sama timo nantinya pun yang tiara yang versi Androidnya pun ya itu akan nanti akan saya sesuaikan ini ya karena berdasarkan beberapa penelitian saya ternyata yang lebih dalam tanda kutip itu lebih sesuai sama market yang sekarang ini adalah yang pakai timo ya jadi saya misalkan saya kasih contoh ya komposit nah ini kan sama ya catnya sama dan enaknya langsung Anda sudah tahu langsung di kanan sebelah ini jadi Anda juga enaknya dan kenapa saya suka sekali dengan memakai timo for IDX ini ya ini timo for IDX ini bisa running di Windows bisa running di Android ya buat teman-teman ya yang punya yang pakai tiara silakan Anda silakan Anda upgrade ya jadi Anda upgrade Anda upgrade memakai timo gratis gak? gratis ya Anda memakai upgrade dari tiara ketimu gratis loh saya masih lama sampai 2023 gak apa-apa Anda upgrade aja tapi ketika Anda upgrade Anda hanya mendapatkan satu Anda hanya mendapatkan satu device jadi sama-sama kan sekarang Anda juga dapat satu device tapi kalau Anda misalnya renewal ya misalkan Anda renewal misalnya masih bulan sembilan bulan sepuluh Anda renewal kalau Anda renewal maka apa yang Anda dapatkan Anda bisa mendapatkan dua device ya jadi satu satu nomor Anda itu Anda bisa mendapatkan dua device ya untuk keterangan lebih lanjut silakan Anda klik di sini ya TMO Capital ya Anda mau renewal ya atau ada Anda hubungi teman-teman Anda misalnya disitu ada beberapa teman yang Pak Roni dan sebagainya ya itu silakan Anda kontak mereka ya oke nah jadi kalau misalnya kalau Anda mau renewal maka Anda bisa mendapatkan tadi dua device jadi Anda mau apakah dua-duanya di Windows bisa enggak? oh bisa apakah dua-duanya di Android bisa enggak? oh bisa ya ini perhatikan sekarang kalau kita misalnya di sini saya mau tanya ini bagaimana sih performanya IISG di bulan Juni itu seperti apa? Anda tinggal klik ini loh sebelah kiri sini ya kelihatan ya situ ada I ya Anda klik Anda klik jepret nah Anda klik monthly-nya nah kelihatan kan enak banget nih jadi Anda klik di monthly-nya itu kemudian ya Anda klik tinggal tinggal klik di situ oke bentar ya nah Anda tinggal klik di sini tuh lihat bulan Juni ya bulan Juni itu berapa kali ISG merah berapa kali ISG hijau ya dari sini ini Anda bisa tahu jadi enggak usah enggak usah Anda perhatikan terus-menerus yang yang lainnya Anda cukup lihat aja jadi dari sini Anda bisa tahu tuh disini pindah sorry nah dari sini Anda bisa cek contoh nih oke bulan Juni wish tebel oke bulan Juni jepret nah ini oke nah di sini Anda bisa lihat tuh bulan Juni biasanya beberapa orang ngomong gini nih biasanya ya sekali lagi biasanya beberapa orang ngomong seperti begini jadi mereka ngomong kalau bulan Januari ijo ya biasanya bulan Juninya itu merah ya tapi ternyata enggak persis 100% seperti itu enggak bisa 100% seperti itu nah tapi tapi Anda lihat nih ini ijo-ijo terus ya bulan Januari itu dari bulan 2012 sampai 2019 itu terus-menerus ijo baru 2020 2021 merah dan 2022 ini ijo lagi nah sedangkan kalau bulan Juninya nah ini agak agak-agak ini ya satu hanya ijo-nya 1, 2, 3, 4, 5 ya yang merahnya 1, 2, 3, 4, 5 sama nih sama-sama sama-sama 5 ya sama-sama 5 kali merah sama-sama 5 kali hijau gitu oke nah enaknya menariknya kalau Anda perhatikan ya kalau Anda perhatikan dengan sesuai yang saya mau trading nih atau misalnya ada pertanyaan nih misalnya kira-kira ya kira-kira targetnya ya kira-kira targetnya IHSG itu kalau secara harian ketika market lagi jalan perhatikan ya ketika market lagi jalan ya harus Anda perhatikan ketika marketnya lagi jalan Anda perhatikan ini sini klik ya Anda klik yang multi time frame ini multi time frame pada saat itu lagi jalan Anda perhatikan misalnya pada saat itu IHSG-nya lagi jalan ya ini sama juga kalau Anda mau ngecek untuk buat Anda yang market US IS-nya misalnya future-nya itu lagi jalan daily-nya targetnya kemana sih nah itu Anda perhatikan ketika dia jalan itu Anda perhatikan jangan pakai ketika lagi jalan ya jangan ketika lagi jalan saya sarankan tidak boleh pakai yang daily untuk menentukan kira-kira targetnya kemana kalau market lagi jalan sebaiknya Anda ketika market lagi jalan Anda pakai yang hourly nah ini jadi misalnya market lagi jalan maka targetnya berapa sih targetnya ini nih ke atasnya tuh targetnya kemana S2-nya ini kayak gitu clear ya oke kalau ada yang mau ditanyakan silahkan untuk yang cara menentukan multi time frame ini kita coba dulu di market IHSG dulu nah tapi kalau sudah sudah posisinya sudah market sudah selesai sudah close nah ini baru boleh kita pakai yang daily nah daily nanti besok kemana arahnya ya gampangnya ke sini dia saya saya ketik sedikit dulu ya kalau misalnya IHSG besok ke arah mana gampang Anda tinggal ini aja naikkan aja ke sini nah ini targetnya tuh besok kira-kira dia ke sini nih IHSG ya kalau tembus ke sini ya kemungkinan besar besok 7300 ya 7175 sampai ke 7300 ya kemudian supportnya berapa support satunya ini 6924 ya S2-nya di sini oke segampang itu jadi Anda tidak perlu terlalu besok kira-kira kemana dan sebagainya Anda tinggal lihat aja ini oh secara hourly gimana sih nah ini lihat pixelnya ini ya pergerakannya berapa persen Anda sudah tahu semua nih high-nya berapa low-nya berapa close-nya berapa ya ini Anda sudah tahu semua itu high mid low ya high-mef-nya berapa ya Anda tahu semua langsung clear dari sini ya cara pakainya ya oke nah sekarang kita perhatikan nih ISG ini kan kemarin sudah turun tiba-tiba langsung drastis ya kemudian sekarang naik targetnya kemana nah kalau Anda tanya targetnya kalau misalnya nggak pakai multi-time frame maka Anda sudah pakai ini aja targetnya kalau misalnya target itu kan kita pakai R1 nih R1-R2 ya tuh 71-75 sampai ke sini nih oke 71-75 7300 7426 7551 supportnya mana 6924 6799 dan seterusnya oke jelas ya sampai sini ya oke nah sekarang kalau Anda perhatikan loh target selanjutnya yang paling gampang gimana nah ini Anda lihat tuh kan dia ada box nih ya ini box bawahnya di sini oke sekarang box bawahnya di sini nih maka ketika dia turun di bawahnya bottom box kemarin dan sekarang menuju yang ke bottom box yang baru ini maka ini disebut box yang bottom box ini disebut namanya resistance kalau dia tembus ya kalau dia tembus di bottom box tersebut maka ini bagus ya setelah bottom box di tembus maka target selanjutnya adalah ini tuh magenta 7106 ini magenta ya di sini ya setelah itu kemana ya tinggal cekannya aja kalau di di timur maupun di tiara Anda tinggal klik aja ini kira-kira ini di sini loh ini high-nya berapa ini Anda tinggal klik aja high-nya berapa ini di sini gitu target selanjutnya kalau misalnya diturun lagi gimana ya lihat aja sini low-nya low-nya kan karena low yang bottom box-nya kan masih terlalu jauh nih jangan pakai itu pakai aja low-nya di sini low di sini ya segampang itu aja gak usah terlalu wow itu katanya harus di garis-garis kalau Anda mau garis-garis juga gak apa-apa ya ini juga enak kok buat gambar garis-garis kalau gambar garis-garis itu Anda ke high-ke high-nya ya ini boleh gak ini boleh ya karena apa sudah kena satu ya cuma gak terlalu akurat nih ya jadi satu satu kalau lebih banyak yang terkena high-high-nya nah ini kan lihat tuh jadi ketika ketika kena di sini perhatikan tuh ya kena di sini apa yang terjadi nah kalau Anda sudah harus belajar ya harus tahu kalau ketika terjadi yang namanya rambut setan ini artinya apa sih dia naik tuh naik kemudian dia turun dipaksa turun nah itu sangat-sangat gak bagus jadi artinya apa dia sudah naik ke atas terus kemudian gak kuat ya itu yang terjadi ya nah kalau Anda sudah tahu kayak begini maka saran saya ya walaupun ada sinyal yang bagus pun apalagi misalnya Anda klik tuh ya misalnya Anda klik nah Anda klik misalnya sini HMF-nya berapa ya Anda perhatikan ya Anda klik di 14 di sini di 11 April ya Anda lihat HMF-nya berapa nah kita cek HMF-nya high low mid price volume high high one year-nya oke V-Change HMF-nya mana nih ini 2,3 ya HMF-nya 2,3 Anda perhatikan HMF-nya ketika 2,3 nah ini kan berarti sudah cukup tinggi apalagi kalau di indeks ya tapi kemudian lihat juga ini yang paling harus Anda perhatikan yang bisa PD ini di tiara gak ada PD ini gak ada apa sih maksudnya PD ini PD ini adalah kurang lebihnya ya range-nya dia dari semenjak dia naik ya dari semenjak saya pindah ke sini dulu ya range-nya ketika dia mulai pertama dia naik kelas range-nya itu berapa kali sih dia naik naik kelasnya dan naik itu ternyata adalah 7,7 misalnya di sini ya artinya apa ini sudah tinggi banget kalau kita di sini kita lihat tuh berapa range-nya ya 21 Maret PD-nya PD-nya 4,3 ya nah kita bisa lihat tuh jadi misalnya kita lihat di sini PD-nya berapa tuh PD-nya adalah 8,10 ya jadi ketika ada PD yang sudah lebih dari 7 itu berarti Anda sudah benar-benar harus memastikan bahwa ini sudah rasa-rasanya kemungkinan dia akan mulai turun apakah pasti turun tidak apakah mungkin apakah bisa turun bisa itu segampang itu PD tersebut itu Anda harus perhatikan juga tapi jangan kemudian seringkali ya para trader itu ngomong begini waduh kalau gitu PD-nya sudah tinggi saya nggak mau trading sama sekali aduh kadang-kadang satu hal yang saya kadang-kadang agak kurang setuju sama beberapa teman ya satu hal mengatakan begitu ketika mau PD-nya segini ini kayak begini ini kayak begini gimana terus tradingnya lah kelamaan Anda kalau saya lebih prefer kalau saya lebih prefer ketika mau trading ya contohnya di disini ketika mau trading itu Anda cukup aja lihat aja yang namanya pixel pixel ini adalah pixel paling atas itu ya jelas-jelas itu adalah pixel paling atas itu adalah pixel yang untuk trend jangka pendek ya kemudian yang tengah itu adalah pixel jangka menengah ya kemudian kalau yang di paling bawah ya ini selalu tapi selalu dia tertengah ya itu adalah trend jangka panjang jadi walaupun Anda tidak mengerti misalnya mengenai mengenai Bollinger Band atau mengenai ATR atau mengenai William Persen R atau mengenai Sokastic dan sebagainya ya tapi Anda saran saya walaupun Anda cuma mengandalkan yang pixel ini aja Anda harus tahu bahwa ini adalah trend ya Anda harus tahu itu adalah trend kalau Anda tidak tahu ini adalah trend maka Anda juga akan kehilangan arah gitu ya nah contohnya loh Suheng ini naik kelas sering kali yang ditanyakan begini naik kelas kok bisa dia turun ya harga candle kenapa candle-nya bisa turun ya itu yang pertanyaan yang sering kadang-kadang candle itu beda sama dengan pixel ingat ya candle itu beda dengan pixel kalau pixel itu kan melambangkan beberapa siklus misalnya kalau yang tengah tersebut itu kurang lebih adalah sekitar 4-5 siklus yang saya hitung cara ngitungnya gimana ya sangat kompleks saya enggak enggak akan saya jelaskan satu persatu di situ tapi paling enggak Anda tahu yang paling atas itu adalah trend jangka pendek yang tengah adalah trend jangka menengah yang paling bawah itu adalah trend jangka panjang simpel itu aja dulu oke nah kita tahu nih waduh kalau kayak berbalik kayak begini ya kemungkinan besar adalah besoknya gimana market pasti hijau enggak belum tentu ya tapi apa yang bisa Anda lakukan besok kira-kira mau trading apa ya Anda klik sini Anda klik screenernya ya klik screener oke nah Anda filter dulu ini asetnya filternya sudah saya filter ya tapi yang saya suka adalah yang yang tipe yang saya suka adalah sebagai berikut pertama perhatikan trading sinyalnya apa Anda klik kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya di sini enaknya bisa pilih ya kalau yang di tiara itu Anda enggak bisa pilih misalnya saya mau pilih yang hokuan detected sama green pool bisa enggak enggak bisa kalau di sini bisa ya contoh ini ya saya mau pilih yang ini saya enggak mau ini spekpli saya enggak mau ini enggak mau saya cuma tampilkan 4 ini aja bisa enggak bisa apply filter langsung ya tuh ini langsung break top box hokuan detected ya langsung keluar sesimpel itu oke ya nah kalau Anda perhatikan MRAT SPTO BRMS DILT SIKO KASA RAS nah kalau misalnya mau semua ya tinggal klik aja di sini tinggal klik aja semua all bull selesai dan mau trading gilat Anda klik ya mau trading gilat boleh nah kemudian kalau misalnya Anda mau setelah itu Anda asetnya mau apa saya kadang-kadang ya saya juga klikin ini ISG index pentingnya apa ISG index ini saya tahu indeks apa yang lagi jalan ngerti ya jadi Anda tahu keretanya apa yang lagi jalan jadi Anda bisa paling enggak itu Anda fokus di sana ya ya contoh kita contoh kita sekarang apply filter ya tuh nanti kalau ada keluar nah ini contohnya ada IDX non-cycle ya IDN non-cycle ini ini keluar kan di sini nah ini Anda bisa klik ya seperti apa chart-nya nah ini sama bersama seperti IDX tapi kalau dia ini nya lebih kecil ya box-nya oke kalau Anda perhatikan box-nya lebih kecil di sini nah ini juga sama nih lagi bagus nih kalau saya juga biasanya seperti itu oke nah sekarang dengan screener yang terakhir ini apa saja yang kita lihat kita perhatikan ada MRAT SPTO BNMS still nah yang biasa-biasa aja yang Anda biasa-biasa aja yang Anda tradingin ya ini hampir semua saham-saham yang nggak terlalu saya biasa tradingkan Medco ini juga saya pernah coba kita lihat Medco oke nah Medco seperti ini nah ini seringkali yang banyak tanya itu Sweng ini kan 3 besok hijau pekat kenapa besoknya merah ya itu selalu ditanyakan terus menerus kita tuh nggak tahu besok kawan ya kita tuh nggak pernah tahu besok tapi kalau misalnya Anda memperhatikan dari ciri-cirinya Medco ini Anda lihat ya Anda lihat tuh rata-rata dia cuma 1-2 hijau tersebut selalu itu besoknya merah ya selalu itu hijau lagi kemudian merah lagi sifatnya kan begitu 1 hijau merah-merah-merah lagi sifatnya kan selalu begitu dan Anda harus ingat history tends to repeat nah kalau Anda perhatikan kalau sudah tahu seperti itu maka kalau saya sudah tahu biasanya 1-2 1-2 itu sudah ketika hanya di 2 hari saja dia naiknya maka di hari ketiga saya nggak mau beli cari yang lain aja ya Medco ini boleh diperhatikan ya kemudian PMG saya nggak terlalu sering ini ini nggak terlalu banyak oke sebentar saya buka dulu range-nya oh IMF-nya terlalu kecil oke coba saya buka dulu semuanya dulu deh all IMF kemudian range-nya ya diatasnya 2% oke price-nya oh 50-1000 ya salah 50-100 ribu deh 1-2-3 4-5-6 oke flat filter oke nah ini nah ini baru keluar semua nih ya bank mandiri ini tadi tadi pagi Pak Gun sudah mengatakan mengenai bank BB&E tadi ya kita coba dulu yang dikatakan sama Pak Gun bank BB&E oke tapi ternyata nggak kuat malah yang yang kuatnya malah adalah justru bank mandiri bank mandiri juga enak buat trading ya kalau Anda mau trading bank mandiri juga enak ini 2 pixel hijau 1-2 bagus besok kalau diatasnya top box boleh masuk kalau dia targetnya di mana nah ini perhatikan ya perhatikan ini sudah 2 kali loh ketika dia disini 1 kali tembus nggak tembus top box artinya ya Anda perhatikan walaupun ini sinyalnya bagus walaupun ini bayi lautan walaupun bayi lautan pun diatasnya dan naik kelas ya tetap Anda harus perhatikan sekali lagi ya tetap harus Anda perhatikan bahwa ada kemungkinan ya dia akan ketahan lagi di top boxnya top boxnya berapa 8500 sini ya jadi oleh karena itu Anda catat dulu catat dulu sebagai catatan bahwa oh potensinya kurang lebih seperti kayak begini polak-poli dia ketika kena top box dia nggak kuat nah ini masalahnya kan dia ketika dia top boxnya kan sini nih ini kan hampir sama top boxnya besarnya nah kalau yang sebelumnya top boxnya tingginya segini kemudian dia memendek seperti ini nah itu biasanya terbang dia ya tapi kalau dia hampir sama nah target saya pertama-tama kemungkinan besar dia harus mampu melewati ini kalau nggak mampu melewati ya Anda mendingan jual gitu ya clear ya untuk bank mandiri good nah kemudian selanjutnya bank mandiri oke bank mandiri midi saya nggak terlalu suka btpn ini saya suka wah tapi dulu saya sering ini trading btpn ya tapi biasanya saya singkat-singkat aja sekarang ini candle-candle-nya masih nggak terlalu bagus tapi ini perhatikan ini sudah mulai membentuk boxnya semakin menyempit ya kalau boxnya semakin menyempit nah ini enak ini berapa kali dia gagal tuh 1, 2, 3 begitu dia gagal kemudian dia turun nah karena ketika tembus top boxnya ini ya tembus tembus top boxnya itu di 2, 5, 30 boleh ambil ya gitu oke clear ya sampai sini nah kemudian apalagi ini oke clear dulu Soho Semen Gresik film film sudah sangat tinggi ya tuh ini gara-gara KKN ini ya luar biasa itu satu film yang luar biasa 9 juta penonton ya kalau nggak nah The Doctor Strange itu bisa lebih dari 15 juta tuh ini luar biasa jadi film tersebut ini yang dari Oktober 2021 baru 369 sekarang sudah 1.800 itu luar biasa oke good nah itu sih kalau saya sih hanya beberapa saham tersebut yang yang menarik perhatian saya untuk hari ini ya ada kalau bisa ada pertanyaan silahkan Anda tanyakan di di kolom chatting oke Pak Sutanto Timu IDX jauh lebih mantap dan nyaman sekali ya oke bagus ya lebih enak ya oh ya ada yang tanya tadi bagaimana cara untuk mau upgrade upgrade gratis nggak? gratis ya jadi Anda kalau mau upgrade itu Anda gratis ya jadi Anda tinggal kontak aja di sini ya di bit.ly timu IDX di situ Anda silahkan upgrade Ronald tolong tolong ini tolong di bit.ly timu IDX ditaruh oke Suheng stop loss dan target hanya ditulis angkanya saja tanpa persentase seperti Tiara sementara masih seperti itu nanti akan saya tulis ya oke kalau PS dan persen menunjukkan apa Suheng oke contohnya mau dicontoh pakai sama apa Pak Oki biar langsung Ronald tolong di yang untuk timo bitly nya timo bitly bitly timo oke apa aja Suheng saya gak ada akses gak apa-apa kalau Anda mau tanya kalau Anda mau ini bitly nya harus complete Ronald gak bisa bitly aja harus BBB dan sebagainya ya apa aja oke pakai sama Amerika pun gak apa-apa Pak Oki Mongo saya siap pakai sama Amerika supaya kasih contohnya biar Anda yang lebih mengerti ya oke oh ini ya udah pegas aja pegas ini contohnya ya misalnya disini nih oke ya kita kasih contoh disini nih ya oke itu berapa persennya lihat ya itu kan ya artinya apa sih semenjak dia naik kelas menjadi dari sini nih ya semenjak dari sini kenaikannya berapa persen sih kenaikannya adalah 17 persen berapa rupiah sih itu tuh 260 rupiah ya kalau Indonesia berarti rupiah kalau US berarti dolar 250 rupiah berapa persen tuh 17 persen kayak begitu ya oke Pak Oki kalau misalnya AMD oke boleh AMD ya tenang Pak saya aksesnya cukup semuanya saya ada kok tenang aja ini akses saya ya sampai ada YesStock USFuture USFuture 2 ISK Forex Crypto saya ada semua ya oke nah kemudian tadi searchnya AMD contohnya buat teman-teman yang buat teman-teman yang dari market Indonesia saya mau untuk mendapatkan akses untuk ke market US bisa enggak bisa ya bisa tapi ya Anda kalau mendapatkan akses saja loh ya ini banyak yang menyangka wow saya dapat WS-nya dan sebagainya enggak dapat aksesnya kalau Anda dapat mau full WS-nya harganya berbeda saya ngototkan waduh harusnya saya masuk di Amerika dulu dan sebagainya ya terserah Anda tapi kalau Anda masuk dari Amerika dulu itu kan Anda tetap dapatnya aksesnya cuma dapat satu device saja nah itu ya oke nah Anda perhatikan di sini ya misalnya AMD nah AMD itu atau saya kasih yang pada saya tinggi-tingginya ya Pak oke tuh lihat oke nah ketika kan dia di sini nih ya di sini ya oke ya kliknya nah Anda perhatikan tuh dia dari sini sampai ke sini saya pakai ini aja ya dari sini ke sini oke dari sini ke sini ya itu dia sudah naik berapa persen ya oke ya dia masih berapa naiknya berapa persen maka Anda bisa lihat tuh naiknya adalah ini nih naiknya adalah dalam persentase adalah 44,41% tuh oke ini saya baca dulu Suheng screener saya masih ngeblank pakai Android oke tolong Androidnya Anda pakai versi berapa coba kita akan cek ya harusnya sudah nggak ngeblank sih harusnya ya dia punya saya nggak ngeblank ya oke Suheng wordlist IDX dan US tergabung ya sementara iya sementara iya ya kita rencananya oh Anda mau rencananya mau dipisah ya antara sama ini kalau saya kenapa kenapa saya mau gabung karena saya kan pengennya tergabung jadi semua kan milik saya gitu loh jadi daripada saya pilih klik lagi wordlist ini wordlist ini wordlist ini banyak begitu banyak wordlistnya saya selebih prefer tergabung aja semuanya jadi langsung bisa saya pantau ya ISAT apakah masih bisa nambah muatan ya oke bentar apakah sebentar Pak Oki apakah sudah bisa menjawab untuk pertanyaan tersebut jadi dalam berapa naiknya dalam dolar berapa naiknya dalam dolar adalah ini 49 ya dalam persentase berapa ini dalam range berapa PD to range berapa dia naiknya jadi artinya dia semenjak naik itu sudah naik kurang lebih 8,74 range-nya normal range-nya dia gitu sampai sini jelas ya oke Pak Devi ada yang belum mau ditanyakan lagi eh Pak Pak Oki rata transaksi masih belum ya indah publicitas saya juga screener majib blank ya majib blank oke oke tolong declare data atau install ulang ya Ronald tolong kasih penjelasan dulu gimana caranya ya rata transaksi masih belum ini jadi screenernya masih blank itu Anda harus di install ulang bisa langsung di install ulang aja ya jadi langsung install ulang aja ya di install kemudian install ulang oke biasanya sudah menjawab itu oke nah ada pertanyaan lagi mengenai saham silahkan apakah tadi apakah isat masih bisa nambah muatan isat ini sudah bagus oh kalau saya enggak bisa Bu ini sudah kayak begini catnya kalau sudah seperti ini enggak terlalu cocok buat nambah muatan enggak terlalu cocok buat nambah muatan kalau saran saya malah Anda harus siapin nih trilling stop ya oke ada lagi pertanyaan ini pertanyaannya selalu pada berapa persen maksimal nah itu selalu pertanyaan begitu berapa persen maksimal ini kebanyakan para trader itu selalu berusaha memastikan yang terjadi itu seperti apa berapa persen maksimal Pak supaya bisa mendapatkan cara saya gampang kalau Anda ingin tahu misalnya Apple deh kita ya ya kok Apple FBPL kok bisa ada tulis Apple nah lihat ya Anda perhatikan tuh di sini lihat ya supaya Anda bisa mendapatkan gambaran ini Anda lihat tuh itu tanggal berapa 29 Maret ya P% nya cuma berapa cuma 2,43 ya cuma 2,43 itu kan karena barusan dia naik lho selain kok baru cuma 2,43% kok sudah turun dia gue mana tahu mbure nah oleh karena itu nggak bisa yang persentase P% tersebut itu nggak bisa ditanyakin berapa persen yang maksimal berapa persen yang pasti tapi kalau Anda tahu patternnya Anda bisa cek tuh kalau patternnya dia itu sudah ada Anda bisa tahu tuh misalnya di sini tuh ya Anda lihat itu berarti tanggal 10 Desember 10 Desember ya anggap aja di sini itu berapa itu 20% oh 20% dia turun dikit oke setelah itu Anda lihat lagi nih berapa persen di sini ya ya pada saat dia naik nih ya Anda akan Anda cek tuh ya berapa itu berapa 3 Januari 22,45 nah bisa nggak kita ambil kesimpulan kalau persentase kurang lebih dia seperti itu sekitar 20-an ya dia biasanya baru turun tapi jangan pernah Anda ini adalah trading trading itu nggak bisa dimatematikakan ya Anda nggak bisa membuat matematika pastinya berapa maksimalnya berapa tapi yang bisa Anda lakukan adalah Anda bisa perhatikan tuh ketika dia misalnya Apple di sini itu minus berapa lihat ya PD-nya minus 4,73 ya kemudian persentasenya adalah minus 14,96 ya ketika sudah 14,96 tersebut artinya kalau sekarang dia berapa nih ya sekarang berapa 18,49 boleh beli nggak oh tak tupi kalau langsung beli belum ada tanda beli tapi artinya apa bisa nggak kita sekarang pakai untuk word list ya oke ya tahu Pak Yodi ya tapi Anda kan sudah tahu paling nggak itu sudah biasanya berapa ya jangan terlalu inilah kalau menurut saya ini sebentar lagi juga bisa kita masukkan saya ngerti ya transaksi tersebut itu penting ya memang lagi kita masukkan nah ini pertanyaannya Pak Hari bagus nih ini pertanyaannya sejuta dolar nih ya Suheng bisa nggak kita pakai timo lompat ke masa depan kemudian balik nanti balik lagi ke masa depan nah ini bagus nih nah nanti di film saya ya di film saya itu bisa itu di film saya bisa itu oke Pak Hari itu bagus tuh di film saya itu nanti ada itu di film cinta lima unsur nah itu ada bisa kembali ke masa depan itu bukan kembali ke masa lalu tapi kembali ke masa depan itu bisa atau ada filmnya Back of the Future juga boleh nah itu oke jelas ya ada lagi pertanyaan mengenai saham ya nggak ada oke nah ini mumpung Pak Hari lagi online nih ya bisa online Pak Hari ini soalnya pertanyaannya para wartawan nih saya betulnya paling agak agak nggak terlalu prefer untuk menjawab Pak Hari bisa online loh kalau pixelnya oke Pak Budi kalau pixelnya oke dua pixel hijau kan sudah ada tanda beli tapi kalau belum ada tanda beli Anda masuk ya tak cubit sampean abu abu dor enggak boleh ya gitu ya ya bisa tapi kamera mati ya oke nggak apa-apa ada pertanyaan ini dari wartawan ya Pak The Fed gimana naik apa tolong saya paling males menjawab pertanyaannya The Fed boleh boleh mic-nya di on kan Pak ini ya tapi kamarannya mati ya oke nggak ya oke oke ya ini Pak pertanyaannya ini kalau pertanyaan dari The Fed ya eh kok pertanyaan dari The Fed pertanyaan dari wartawan nah mereka tanya ini tanyaannya adalah bagaimana nanti apa sih yang menyebabkan beberapa volatilitasnya yang tinggi yang berat bahkan ini kita yang pakai misalnya untuk Amerika yang untuk menandakan pergerakannya bisa pakai apa Pak pakai SPX atau apa yang untuk kita bisa perhatikan ES aja itu ES itu dollar ya dollar ES ya ES oke itu ini S&P 500 kita perhatikan teman-teman ya ES ini apa sih Pak itu S&P 500 futures ya jadi indeksnya 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 ini future Pak ya yang maksudnya future ini apakah kita bisa kembali ke masa depan Pak gara-garanya awalnya begini kan tanggal 15 ya sekarang 14 ya 15 berarti besok jadi bukan 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 dini hari ini tapi dini hari besok itu The Fed akan mengumumkan naikkan suku bunga nah sebenarnya naikkan suku bunga ya oke ya naikkan suku bunga dari kata-katanya Jerome Powell beberapa waktu yang lalu sebetulnya sudah diomong bahwa Mei itu naik 50 Juni naik 50 nanti Juli naik 50 jadi gocap-gocap-gocap gitu 50-50-50 nah akan tetapi ini biangkeroknya sekali awalnya awal muasalnya sekali itu adalah pada hari Jumat Jumat kemarin tanggal berapa ya Jumat itu kemarin ya Jumat Jumat kemarin itu tanggal 10 Juni nah tanggal 10 Juni itu data inflasi Amerika namanya CPI Consumer Price Index itu menunjukkan angka 1 padahal ekspektasinya cuma 0,9 0,8 sementara core CPI kalau core itu artinya BBM dan makanan itu komponen 2 itu dikeluarkan berarti sudah tidak tidak ngitung kenaikan harga bahan pangan kenaikan harga BBM itu sudah dikeluarin tidak dianggap dalam perhitungan itu namanya core CPI core CPI ini ini ternyata juga lebih tinggi daripada ekspektasi karena ekspektasi 0,5 ternyata itu 0,6 berarti inflasinya jauh lebih tinggi daripada perkiraan inflasinya berarti masih naik berarti 50 naikkan 50 itu ternyata obatnya tidak mempan jadi nah gara-gara itu orang-orang terus mikir wah berarti ini 75 nih nah itu langsung sell off dari sini ya sampai sekarang oke good ya nah ini yang bisa kita perhatikan kemarin sell offnya dan akhirnya kena juga ke Indonesia juga ya jadi Indonesia juga terkena dampaknya juga pada saat itu nah ini yang ini perhatikan kemarin ada yang tapi yang paling parah bukan indeks saham S&P 500 sama Indonesia yang paling parah kripto oh iya betul bitcoin wah itu hancur hancur lebur oke ya thank you Pak Ari oke sebelum menjawab pertanyaan nanti ada menjawab pertanyaannya dari Ibu Yulia tapi perhatikan teman-teman ini pertanyaan ini yang bagus nah mamanya Timo kemarin tanya sama saya ini kira-kira bagus gak kalau misalnya ini turun apakah masih bisa turun lagi gak pada waktu Ari Jumat tersebut saya ngomong kemungkinan besar masih turun ya kemungkinan besar dia bisa menyentuh bottom box ya kemungkinan besar masih bisa menyentuh bottom box api begitu dia sudah masuk begitu dia sudah keluar dari bottom box kemungkinan besar saya ngomong ya kemungkinan besar dia akan balik paling gak masuk ke sini ya jadi kenapa saya bisa ngomong kayak begitu karena lihat nih boxnya ini kan pertama di sini nih ya boxnya kan di sini ya setingginya cuma ini nih sekarang tingginya dia segini nih lebih tinggi kan nah ini yang harus Anda perhatikan ya ketika boxnya tersebut itu melebar kemungkinan besar sekali lagi ya kemungkinan besar dia akan balik lagi ke dalam box akan bikin bikin lagi beberapa gerakan lagi beberapa gender lagi nah itu penentuannya kalau dia tidak mampu melewati magentanya itu akan tajam lagi ya bisa-bisa dia akan membentuk misalnya bottom box lagi di sini ya di sini dia akan membentuk bottom box baru dan ketika bottom box baru tersebut terbentuk dan misalnya dia katakanlah ya ini saya gak ngeramal tapi misalnya dia begini nih red kemudian gak sampai misalnya yang terjadi ya begitu dia sampai gak kuat dia masih diatasnya magenta yang terjadi ini kemungkinan besar lagi ya bisa balik lagi nah bisa seperti itu gak bisa ya itu ada fase-fasanya tapi kalau ternyata dia ternyata bisa tembus diatasnya nah ini aman aman ya aman banget ini tapi Anda harus perhatikan makanya Anda harus benar-benar mengerti mengenai bagaimana cara tradingnya jadi jangan cuma langsung ngawur aja ya kalau Anda ngawur Anda mau tiadakan oh saya mau belajar mengenai trading tapi saya gak mau mengenal trend pokoknya saya mendengarkan kata suhu saya ya itu repot repot kalau Anda mendengarkan kata suhu saya tanya saya tanya sama Pak Ari deh Pak Ari ketika trading walaupun Anda sudah dianggap dipanggil Pak Guru sama berapa berapa ratus berapa ribu orang nih memanggil Anda Pak Guru pernah gak yang Anda ramalkan yang Pak Ari ramalkan berbalik total salah sering gak Pak oh balik-balik sering padahal Pak Ari padahal guru Pak ya padahal saya pengalaman lebih dari 20 tahun loh kok saya saya pokok gini habis-habis dari Larry Williams Master Sivu Larry Williams itu dia ada itu layanannya jadi dia beli apa itu dia rencananya trading plannya dikasih ke kita 3 bulan jalan 3 bulan pokoknya itu gak pernah gak stop loss 3 bulan gak pernah gak stop loss nah saya sampai email ada kok emailnya masih saya simpen saya email sama dia Larry ini gimana stop loss 3 bulan in a row sama dia cuma dijawab satu kalimat I'm at the same boat and rowing as hard as I can saya ini di dalam satu perahu dan lagi ngedayung sekuat tenaga saya katanya bilangnya begitu betul nah tapi gara-gara itu saya kapok ini gak gak berani gak ngikutin itu dia tradingnya futures commodity kalau kena stop loss stop lossnya lumayan lumayan gede oh iya kena saya udah ini mandek dulu dah habis saya mandek apa yang terjadi itu cuan terus wah ini anu nampaknya jiong nih udah gak cocok gak cocok gak usah pikir gitu tapi ilmunya mantep ya saya ngerti kwan sistem pertama kali dari Larry Williams nah perlu diingat ya jadi teman-teman karena itu anda pertama-tama harus ngerti dulu jadi dan kemudian yang sering saya katakan bahwa itu penting kenapa stop loss kenapa money management tersebut yang seringkali diremehkan sama orang-orang yang merasa ahli bahwa oh gak perlu stop loss aduh itu yang penting itu mindset dan sebagainya yang menurut saya itu yang agak berbahaya di situ anda perhatikan dulu money managementnya dulu money management tersebut itu tidak membuat anda pasti untung tapi yang anda harus tahu bahwa dengan money management tersebut paling gak 50% anda sudah selamat itu loh saya ngomongnya begitu jadi saya gak pernah ngomong bagian money management pasti untung siapa yang pernah ngomong pasti untung gak ada ceritanya ada orang yang pasti gak pernah saya ngomong pasti untung ya nah ini perhatikan teman-teman semua nah kalau misalnya pertanyaan dari bu Julia Gosali ini tanyaannya sama bapak saya ya saya gak berani jawab nih Pak Suheng untuk saham US sekarang lagi downtrend apa yang harus saya perhatikan dari timu untuk jual saham atau beli put option saya gak berani jawab ini karena pertanyaannya untuk bapak saya kan Pak Suheng kan berarti bapaknya Suheng kan Suheng aja bu apa yang harus saya perhatikan untuk apakah beli buy put atau buy call ini saya gak terlalu ngerti maksud pertanyaannya tapi kalau saya posisinya kalau misalnya Anda mau rencananya bu kalau untuk misalnya untuk short sale atau Anda mau buy put ya Anda perhatikan dulu jadi dirubah screenernya bu dirubah screenernya ya jadi kalau Anda mau udah tahu deh trendnya ini adalah turun maka dan Anda kalau di market US enaknya kan Anda bisa short dulu atau Anda bisa buy put ya seperti itu nah kalau Anda bisa tahu seperti itu maka Anda lakukan apa dibalik jadi filternya dibalik jadi jangan yang 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 sinyalnya jangan all bull ya salah itu ya oke Anda jadi kalau sudah tahu hal itu terjadi contoh ini ya misalnya saya ini saya saya all bull jadi all bear ya oke all bear kemudian saya kemudian saya ganti untuk pesat type-nya ya saya enggak mau ISG saya maunya SP500 saya maunya stock ya N100 boleh deh ISG nilai oke ini dibalik bu ya oke tuh nah apa yang harus diperhatikan nah perhatikan ini benar ini pertanyaannya apa yang harus diperhatikan jadi kalau kita mau nge-short ya perhatikan jangan yang D-nya ini yang down-nya itu yang terlalu dalam misalnya terlalu jauh ya contoh misalnya contohnya misalnya kita lihat ini kita lihat D-001 D-001 D-002 coba kita perhatikan yang paling jauh dulu D-08 D-30 D-34 wah banyak banget nih yang bisa di-short nih oke kita cari dulu yang D-49 D-84 deh ininya nah bu perhatikan ya kalau Anda mau nge-short Bu Yulia Gosali jangan nge-short yang sudah terlalu jauh nih sudah dia Bu dia sudah minus 70% Bu ini artinya dagingnya sudah nggak ada lagi nih Bu sudah ambison nih Bu kalau Anda nge-short lagi kayak begini sudah terlalu resikonya gede tapi kalau misalnya Anda mau nge-short nih ya oke saya misalnya mau nge-short atau Anda mau buy food untuk saham-saham katakanlah yang baru sekitar misalnya contohnya Advi misalnya ini antamnya beda sama antamnya kita ya ini lihat nah kalau misalnya Anda ketemu misalnya disini atau Anda pertama kali disini nah ini masih boleh kalau saya misalnya misalnya berkesempatan tapi terus terang saya hampir nggak pernah nge-short saya walaupun di market Amerika hampir nggak pernah nge-short semua nge-short ya jadi buat orang-orang yang di tiara Indonesia apakah nge-short itu bisa jadi maksudnya maksudnya adalah sell dulu baru buy lagi nah kalau Anda kalau saya misalkan saya mau nge-short dan saya lihat seperti ini maka yang apa yang saya lakukan nih maka saya akan cari dulu saham-saham yang biasanya adalah breakdown bottom box ini ya kalau ketemu ini kemudian saya lihat besoknya ya kalau ternyata dia nggak mampu naik dia nggak mampu diatasnya bottom box lagi dan ternyata dia sudah di bawahnya yang lalu kemarin kemungkinan besar ini sudah saya shot walaupun dia hijau tapi karena saya nggak nungguin sampai paginya sampai sorenya Amerika berarti kan paginya kita saya nggak nungguin berarti ada kemungkinan ini sudah shotnya sudah kelempar ya shotnya sudah kelempar nah saya pasti untung nih saya pasti untung kalau nge-short gitu ya oh ya yodi nge-short itu apa nge-short itu artinya Anda jual sahamnya dulu ya kemudian ketika harganya lebih rendah Anda bisa buy kalau di Indonesia ya kan hanya bisa buy dulu open buy kemudian close-nya cancel hanya seperti itu ya short sell atau kita sebutnya adalah nge-short ya itu adalah apa open sell dulu ya kita sell dulu baru kemudian kita kalau misalnya misalnya disini kita jualnya katakanlah 400 kemudian ketika harganya harganya katakanlah itu adalah misalnya disini anggap aja ya anggap aja harganya misalnya 400 kita short ya kita sell 400 kemudian harganya itu adalah kemudian sudah harganya 350 kita beli nah kita untung ini justru ya kita untung berapa untungnya ya itu tadi untungnya adalah 50 US gitu oke clear ya sampai sini ya teman-teman oke ada yang mau ditanyakan mengenai saham yang lain tadi Pak Hari juga menyinggung mengenai bitcoin ya oke search BTC tuh bitcoin nah ini masalahnya ada yang ngomong wah enaknya bitcoin itu tidak ada regulasinya nggak ada yang ngawasin dan sebagainya nah kalau ini juga artinya apa kalau dia bisa nggak nanti langsung dibawa 10 ribu dalam satu hari bisa nggak bisa ada yang ngurusin nggak nggak ada ya gitu clear ya oke nah jadi teman-teman buat Anda yang ingin oh saya kepingin ini saya kepingin untuk mau ke saya sudah punya timmu nih buat market US nih saya mau nambah ke market Indonesia bisa nggak bisa ya silahkan Anda hubungi untuk timmu Fridayx di sini ya oke kalau Anda mau dari tiara ya Anda mau aksesnya ingat ya ini akses saja loh ya bukan full workshop bukan full pembelajaran bukan full mentoring ya ini akses saja tapi kalau Anda nanti misalnya mau oh saya benar-benar mau dibimbing sama Pak Hari ini ya kalau Anda enak banget kalau dibimbing sama Pak Hari itu ya jadi benar-benar Anda diperhatikan ya oke itu Anda harus ikut workshopnya ya tapi kalau Anda cuma wah saya nggak perlu bimbingannya Pak Hari ya saya hanya perlu aksesnya aja oke bisa nggak bisa yang ngomong Pak Hari ini Pak Hari ini ada yang tanya Pak Hari kapan ini yang market untuk forex-nya dibuka ini sudah gatel nih Pak Hari katanya mau trading ini Pak Hari ya siap Suheng nah kira-kira quarter three lah kelar ini semua nih oke ada yang tanya Pak Hari diizinkan nggak buat teman-teman ini ya aksesnya dibuka untuk untuk yang forex sama kripto soalnya mereka sekarang kalau sambil nunggu mereka nggak ada nggak ada panduannya lebih parah lagi nih wih wih serem serem itu ya jawabannya Pak Hari ya teman-teman ya bukan saya nggak mau loh ya tapi sudah ada tapi memang betul masalahnya orang itu kadang-kadang terlalu menggampangkan sih wah aku sudah ngerti makanya ada yang ngomong tuh ya hati-hati sama orang yang inkompeten yang merasa dirinya paling ahli itu itu yang paling berbahaya orang yang inkompeten ya atau kemudian tiba-tiba dia merasa yang paling ahli itu selesai itu selesai ya orang saya yang kalau misalnya Pak Hari aja ya kita tuh kadang-kadang kalau mendengar penjelasannya Pak Hari Pak Hari tuh benar-benar kayak ensekopedia ini mengerti ini mengerti ini mengerti ini mengerti ini tapi tetap aja Pak Hari tuh bilang bahwa saya masih terus belajar ya Wikipedia berjalan ya bukan Wikipedia lagi tuh Wikipedia Wikipedia, WikiHow, WikiTrik semuanya Pak Hari ngerti itu ya nah itu adalah salah satu kelebihannya Pak Hari nah mungkin Anda harus tahu juga ya Anda harus perhatikan bahwa yang saya pada waktu itu ketika Pak Hari meminta saya masih ingat saya itu sahamnya pada saat itu APBV 2017 sekitar bulan Juli akhir Juli Juli akhir pada waktu itu Pak Hari minta setelah setelah workshop tersebut setelah workshopnya Pak Hari ikut arah Hunter bayangin nih untung aja saya tuh gak gak ngajak Pak Hari tuh berantem untung aja loh untung aja saya gak ngajak Pak Hari berantem karena begini bayangin saya sudah tahu Pak Hari adalah seorang pendekannya dalam dunia persilatan saham itu ya nah kemudian kemudian saya tahu juga pasti akan kemungkinan besar saya akan dites nih saya akan pasti diuji ya saya sudah siap sih saya sudah ngomong ini ya saya sudah tahu pasti kemungkinan besar itu Pak Hari akan pertanyaannya akan pasti kristis ya ketika Pak Hari tanya saya langsung jawab kemudian pertanyaannya sangat kritis banget mengenai bagaimana cara backtestingnya dan sebagainya itu untuk pertama kalinya untuk pertama kalinya dalam sumber hidup ketika saya ngajar itu saya tunjukkan langsung di depan pada saat itu juga bagaimana backtestnya hasilnya pada saat itu keluar adalah sekitar 64,82% saya masih ingat sampai sekarang itu hasilnya pada 64,82% dan winning rate-nya itu adalah sekitar pada saat itu masih bagus banget itu 2017 itu masih sekitar lebih dari 2 hampir 3 ini ya hampir 3 itu jadi 1 banding 3 angkup saja itu nah Pak Hari kemudian minta kepada saya bagaimana diterapkan di market US pertanyaan saya simple saya tahu kalau Pak Hari ini sampai kemudian kalau saya tolak kemudian Pak Hari nyari sendiri dan kemudian dipakai kan di market Indonesia ya rampang buat Pak Hari untuk dalam tanda kutip itu compete sama saya makanya saya lakukan apa saya ikat Pak Hari Pak Hari ini saya rumusnya tapi Pak Hari hanya boleh ngajar di market US itu jadi suatu gini saya begitu ya tapi apa untungnya ya untungnya saya lihat nih pada saat itu tapi sekarang ABBV ini juga bagus banget nih enaknya kalau di market US buat teman-teman ya perhatikan tuh ya lihat nih harganya berapa tuh 29 Oktober 2001 harganya Anda lihat tuh close-nya di 114,67 ya oke terus dia naik 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 sampai disini loh ya 174 berapa persen naiknya ya sudah 60% dan ini loh yang kalau di market Amerika itu enaknya itu naik-naik ke puncak gunung kayak begini itu sangat sering kejadian ya sangat sering kejadian ataupun kalau turun kayak GE oh disini GE nggak ada ya atau saham yang Roku ini dulu salah satu favorit saya ya tuh kalau lagi turun Anda perhatikan tuh kalau lagi turun waduh ini buah buah bener nih kalau lagi turun tuh tuh lihat kalau turun se-ngamuk-ngamuknya dia tuh lihat ya nah jadi dari sini Anda perhatikan kalau tapi bayangkan kalau misalnya misalnya saja saat itu Anda sell disini sell disitu adalah saat itu di harga sekitar 304 kemudian Anda misalnya anggap aja sekarang beli disini 72 bayangkan dapat berapa ya itu itu market Amerika tapi ingat sekali lagi saya ngomong ya jadi jangan jangan terluka aku market Indonesia apakah bisa social seperti itu nggak bisa makanya kita perlu ya makanya kita perlu yang istilahnya untuk perlu market tambahan dan lebih enaknya lagi sekarang kalau Anda mau belajar misalnya mendapatkan ya istilahnya nggak perlu terlalu ngoyo ya paling nggak satu hari itu paling nggak setengah jam satu jam ya itu Anda bisa pakai option ya tapi optionnya jangan dibuat trading ini kesalahan saya dulu ketika 2013 waktu itu karena nggak belajar sama Pak Hari saya mencari Pak Hari pada waktu itu nggak ada ya akhirnya saya belajar sama orang yang kurang tepat ya option saya pakai trading akibatnya Suheng saya dari market US sudah transfer semenjak 9 Juni tapi belum dibukakan akses di MU IDX-nya oh Ronald coba diperhatikan ya oh besok ya harusnya sudah kita buka dari tanggal tadi pagi sih betulnya sudah oh yang baru ya oke karena memang ada beberapa yang dekat perpindahan ini penggabungannya memang ada beberapa yang agak belum berjalan dengan lancar oke ya nah kalau nggak ada pertanyaan lagi teman-teman jadi Anda silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan satu dua lagi akan saya jawab ya oke oke ya oke saya ada satu lagi yang screener perhatikan ya cara screenernya oke buat yang teman-teman ya buat teman-teman yang pada saat ini yang mau upgrade ya yang sudah upgrade untuk ke timur nanti tanggal 25 25 Juni ini ya Anda bisa mendapatkan workshop online ya workshop online jadi Anda bisa belajar bagaimana cara pakainya buat yang upgrade gitu oke nah dari saya begitu aja ya terima kasih buat Anda kalau misalnya sekali lagi saya ingatkan kalau Anda mau mau mendapatkan akses yang untuk ke market US silakan Anda klik di Timo Tiamo Capital ini ya lagi saya ulang lagi Tiamo Capital silakan Anda klik di sana kalau oh saya mau minta untuk market US silakan ke sini ya atau mendingan aja Anda di klik ini ya dari Bitly aja Timo IDX tersebut Anda tinggal klik silakan Anda tinggal pindah ke sana ya oke ini masih ada harga khusus silakan minta harga khususnya sama tim kita gitu oke saya Ndamaton Olim mau ucapkan banyak sekali terima kasih happy cuan beresif trading semangat beruntung oke see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.